Pemirsa tiga orang meninggal dunia dan dua lainnya dinyatakan masih hilang akibat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Selain itu, ratusan rumah warga rusak. Seperti inilah kondisi banjir bandang yang terjadi Rabu pagi kemarin di sejumlah titik di Kabupaten Lebak, Banten. Banjir bandang merusak ratusan bangunan yang berada di pinggiran aliran sungai Ciberang. Bahkan berdasarkan data pihak BPBD Lebak, tiga orang tewas dan dua lainnya masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang ini. Datangnya air secara tiba-tiba membuat warga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan harta benda mereka. Bahkan sejumlah warga terjebak di tengah kepungan banjir. Seperti yang terjadi di wilayah Cipanas, tiga petani terjebak di tengah persawahan hampir empat jam. Tiga orang petani tersebut berhasil diselamatkan setelah petugas yang dibantu warga mengevakuasi dengan menggunakan tali. Berita-berita atau laporan-laporan dari pihak pesa, pihak pecematan yang disampaikan kepada pos keutama yang ada di BNJD ini. Sementara yang kami terima, 135 rumah rusak berat, kemudian 185 rusak ringan, kemudian yang terendam adalah 1.747 rumah terendam dari 17 desa, 6 kecamatan, dan 30 titik yang terjadi bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak. Sampai saat ini di Lebak masih hujan dengan intensitas ringan sedang sampai dengan Lebak. Tapi pada saat ini pula kita sedang menerjirkan PRC ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang tersebut. 135 rumah warga mengalami kerusakan berat dan 185 rumah lainnya rusak ringan. Banjir juga merendam sekitar 1.700 rumah dan merusak sejumlah jalan dan jembatan. Dari Lebak, Banten, kontributor Nusantara TV, Nugro Agam melaporkan.